Hai guys selesai nah inilah penampakannya bisa dilihat ya guys ya jadi bener-bener ada jarak Oke guys kembali lagi di otomrider channel kali ini kita akan membahas intake intake manifold untuk motor Scorpio pe28 jadi ini saya pakai intake yang original guys ya jadi masalahnya itu dia nyentuh di di dinamo starternya nah ini saya coba lihat ini guys ya Nah ini bisa-bisa dilihat eh itu itu intake intake originalnya itu kan diadaknya cuma sedikit tuh jadi nyentuh ke bagian dinamo starter jadi karbu pe28 nya itu yang bawahnya nyentuh di dinamo starternya nah di disana itu eh masalahnya sering ada karena banjir jadi sering banjir jadi karena ada getaran-getarannya itu jadi bensinnya sering keluar guys nah maka dari itu eh saya ganti coba ganti ke ini intake bawaan eh bukan bawaan sih jadi ini intake aksesoris tapi khusus pe28 untuk motor Scorpio guys nah ini ini fungsinya untuk biar ada jarak antara karbu dengan eh dinamo starternya dan harusnya emang-emang diganti dari awal karena saya belum belum sempat ini guys ya Nah ini kita akan segera ganti supaya nah tidak lagi kena ke dinamo starternya guys ya Oke ini kita udah udah sampai di bengkel ini sebenarnya gantinya gampang guys cuma buka baut klatnya aja tapi karena dirumah saya kunci-kunci nggak lengkap jadi saya bawa ke bengkel ini karena juga saya takutnya kabel-kabel gasnya itu nggak sampai jadikan karena kabel intake sambungan inteknya itu panjang takutnya kabel gasnya harus di di custom ulang Oke guys selesai nah inilah penampakannya bisa dilihat ya guys ya jadi bener-bener ada jarak antara bawah karbu sama dinamo starternya nah ini sangat aman sekali guys aman dari getaran dan enggak mungkin lagi karbunya bocor atau banjir untuk jarak jauh pun oke nih guys ini udah kepasang ini yang klik baru ini belinya online misalnya jadi di bengkel-bengkel biasanya nggak ada yang jual jadi saya beli online tuh ini gara-gara inteknya pendek sampai racet nih tuh nah ini jaraknya lumayan jauh kan jadi nggak mungkin kenak lagi nggak mungkin bocor lagi dan belakang juga saringan udaranya pas di buangan di filternya jadi aman hujan pun nggak papa sedangkan banjir aja oke guys ya sampai ketemu di video selanjutnya makasih yang udah subscribe